selamat menikmati ini SP tahun 2012 sudah 10 tahun saya memakai Grand Livina ini ini sekarang sudah ganti plus putih backgroundnya putih ini sudah yang terbaru baru kemarin ganti Agustus jadi sudah 10 tahun guys ini apa ya kendala yang dihadapi dengan memakai Grand Livina selama 10 tahun ini kedalanya gimana apa saja yang perlu diganti pada waktu pemakaian 10 tahun ini guys oke kita lanjut video berikutnya guys oke guys karena disini garasnya terlalu sempit guys mungkin saya tidak bisa lalu waktu membuka mobil saya akan pindah keluar dulu selamat menikmati ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini ini yang yang ini saya tambahikan ini bagian ini juga saya tambahin daylight nya ya biar kelihatan mobil baru guys kalau yang sering ganti mungkin ini guys ini namanya apa wiper kata-kata ini sering ganti ini satu tahun sekali ganti kalau ini masih belum ganti masih originalnya kemudian kita ke sini guys kalau yang originalnya ada-ada ini moldingnya saya tambahin moldingnya saya tambahin ini moldingnya saya tambahin ini sudah saya ganti guys kalau yang dulu mungkin bulat ini pintu talang airnya ini bulat sekarang saya ganti yang baru harganya 300 ini ini kalau kepion original semua tapi ini pernah ganti guys yang kan sana pernah ganti ya karena di apa ya pastakan orang pernah ganti sekali ini harganya kalau originalnya 700.000 guys lanjut kita ke pelek pelek masih original guys ini jadi pelek masih original jadi kita ganti kita ke belakang ini nah ini kalau yang HP model 2012 ada ini namanya apa yang namanya ya ini saya tambahin sendiri mulai baru saya tambahin sendiri dan ini belum pernah ganti guys ini lampu ini juga nanti nah ini kalau mau ini grand divina tulisannya masih original guys ini pernah dekok sehingga karena cairnya sering pecah misalnya tutupi dengan semacam apa ya itu plastik gitu loh biar sehingga warnanya nggak hitam seperti ini ya terus terus ini masih kalau originalnya ada aluminiumnya seperti ini tetap warna hitam ya tapi ini saya tambahin sendiri tambahin krom nah ini tambahin krom ini juga krom ini saya tambahin sendiri pengalamannya untuk 10 tahun tahun ini mungkin kita sebagian saya buang ya nah ini ini pernah pernah saya ngecat satu kali guys pernah ngecat satu kali ya untuk bodi dulu yang besar-besar tapi akhirnya juga besar juga ya akhirnya yang terakhir ini belum saya cairkan lagi oke sekarang kita menuju ke mesin guys mesin gini untuk mesin ya ini ini ada berlembar-lembar guys udah 10 tahun ini mungkin kita sebagian saya buang ya nah ini jadi saya kalau ke bengkel memang ke bengkel resmi Nissan tidak berani ke bengkel luar ya karena takutnya ya tapi pengalaman saya memang cukup baik dengan bengkel Nissan di Propolinggo ini buka-bengkel ini guys udah 10 tahun kita pakai ini konsulatornya guys udah banyak yang merupakan muriumnya kita ke radiator dulu guys nah ini radiator ini sudah ganti sekali guys di tahun ke-9 ini sudah ganti guys radiator nah ini radiator yang sudah ganti kemudian yang sudah ganti ini untuk ini apa pangku mesin pangkon mesin itu apa namanya ya ini sudah ganti guys ini di tahun ke-8 sudah ganti jadi pangkon mesin pangkon mesin sama ini sama untuk yang ke apa namanya itu ya kesok nah ini sudah ganti juga kalau ini gak ganti guys ini geter ya hingga geteran didalami terasa ini sudah ganti juga ini sudah ganti guys kemudian yang tidak lupa ini guys coil ini yang cukup mahal guys coil ini cukup mahal sekali kita sudah ganti guys ini tahun ke berapa ya tahun ke-7 tuh kita ganti guys untuk coil ini harganya hampir 4 juta ini coil ini coil bukan coil itu rumahnya busi ini ini guys ini radiator sudah kalau aki memang sudah rutin sehingga setiap 2 tahun ganti ya Oh ya satu lagi yang sering ganti itu namanya sensor oksigen nah sensor oksigen itu sudah ganti dua kali sensor oksigen itu ya karena kalau sensor oksigennya rusak itu biasanya di kalau ini coil busi ini tanda-tandanya mesinnya geternya seperti diesel itu enak enggak halus gitu ya terus enak pokoknya ya kadang-kadang sering mati di jalan coil kalau aki ya sudah 2 tahun dikatan bisa ganti guys mungkin ada api 10 tahun enggak ganti setahun pun bisa ganti tadi sudah ganti ini radiator radiator tulen sudah ganti kemudian coil sudah ganti kemudian ada fanbell ini fanbell di sini kalau sudah punya listen hanya ini ini sudah diganti dua kali ini fanbell ini diganti dua kali kemudian lanjut fanbell sudah dua ganti kemudian bol joinnya juga sudah ganti bagiannya di sini ini sudah ganti termasuk rem cakramnya ini sudah ganti sekali jadi dibelikan cakramnya ini sudah ganti sekali waktu itu kalau enggak diganti ini ceket guys jadi kalau ngerim nggak mau kembali hadiah nah ini sudah diganti sama perangkatnya yang ini itu untuk mesin oh ya untuk pendingin guys AC ya AC ini sudah pernah ganti dua kali evaporatornya ya jadi kalau tidak ganti evaporatornya tidak ada ingin kalau yang ini tetap nah ini masih tetap ini masih tetap ini seperti bukaan gas ya gas LPG kan bukanya seperti ini terus audionya audionya saya ganti memang sudah guys kalau dulu single din sekarang double din ini bisa serta bluetooth nah kena jadi bisa nyetel nyetel sambungan HP gitu ya nah itu aja untuk kedalaman dan ini mungkin ya kalau sudah 10 tahun ini sudah ini kan dalamnya kan bukan ini sebetulnya kain ya ini kan saya kita tambahin dulu barunya saya pesan ini seperti ini biar awet nah ternyata juga sudah ini apa sudah sobek-sobek yang di sini karena seling diduduki kalau yang ini tidak terlalu ya kalau lagi yang di belakang tidak kemudian karpet nah kartet sudah saya ganti sekali ini halo halo oh ya ini juga guys lupa saya nah kunci-kunci kontak ini sudah ganti sekali nah kunci kontak ini Alhamdulillah ini bukan ekailas ya sehingga gampang gantinya ya bisa manggil tukang kunci ya rumah bisa duplikat akhirnya tidak terhobrol gitu kunci sudah ganti kemudian kalau bagian bagian ini karpetnya sudah ganti ini sudah seperti ini ya ini sudah belum ganti saya sudah 10 tahun ya seperti ini sudah kondisinya ini sudah oh iya guys nah ini kalau yang ini tetap ya ini ini tetap aja untuk apa ganti bani tetap disini alatnya ya untuk rambu-rambu di pinggir jalan kalau kita ganti bani tetap cuma masalahnya kalau yang dongkrak yang dongkrak bawaan dari nisan guys ini sudah sudah rusak guys tidak tidak sudah rusak tidak bisa dipakai bisa dipakai kita beli dongkrak ini guys ya dongkrak ini dongkrak bajul belahnya ini guys ya ternyata ini sangat membantu sekali ini kalau pas kita di tengah jalan perjalanan wargota Banyemogo ini tidak merepotkan dengan dongkrak ini ya kita akan gantikan dengan sangat nyaman guys jadi dongkrak dari nisan itu satu tahun mungkin sudah rusak oke sekarang ke bagian belakang mobil ya belakang mobil ini jadi pintu ini kalau ditutup itu memang agak apa ya nah bisa langsung klat gitu loh itu masih betul 2 kali ya terus karena mungkin dulu teburukan sampai dekok ini sehingga suaranya didalam itu tidak bisa rapet gitu orang ada perjalanan diri itu bunyi tep-tep klat-klat gitu nah itu tadi tadi malu ini kemudian oh ya guys bisa tambahin nih nah ini kamera mundur ini ini ternyata sangat membantu sekali kalau malam hari dan sensor ini ada sensor parkir ini sudah saya ganti betulnya originalnya sudah ada saya tambahin dulu saya tambahin ini sudah ganti pengurahan ini sama sensor ini kamera parkir di belakang ini ternyata sangat membantu sekali kalau parkir di belakang kalau biar biar폰 ada di belakang di pangkal bisa di dengan kembali tahun dua tahun oke ok-kl stopping ok yang perlu kita upgrade ya Stanley dapat di upgrade biar nampakuk model lagi ya audit technik Или mungkin lampu ya lampu utama bencananya ini mau saya ganti LED biar malam itu lebih jelas karena ini masih warna kuning guys sekarang mobil-mobil baru kan tidak LED semua ini lampu utama saya ganti LED biar lebih jelas itu yang mungkin perlu saat krip kedepannya ini apa saja yang diperbaiki sepuluh tahun dengan brand divina ya intinya yang pertama service itu harus rutin guys untuk brand divina India yang kedua ganti oli ganti oli kalau sudah lima tahun ke atas itu mungkin dia di atas lima ribu kurang dari lima ribu harus lima ribu kelima tahun sudah ganti oli guys olinya mungkin saya bukan promo ya tapi bisa pemilik brand divina bisa cari-cari sini di luar ya banyak oli mesin yang recommended untuk brand divina yang sayinya mungkin 30 ya kemudian Hai kesimpulannya guys kesimpulannya kenapa masih tetap mempertahankan ini ya mobil mobil grand divina ini yang yang pertama kiritnya guys mobil ini irit sekali guys jadi eh gimana ya kalau semingguan itu saya sering ke jarak yang lebih dari 50 km itu seminggu itu hanya habis bensin yang paling pol 350.000 seminggu itu pertama pulga jadi intinya mobil ini mulai awal sudah saya isi pertama sehingga eh performanya tetap masih dapat tarikannya juga itu simpulannya pertama himat bensin yang kedua untuk servis karena di proboling ke tempat tinggal saya kan di kota proboling dekat dengan dengan jengkel resmi nisan sehingga gampang untuk servis nisan di misalnya ya ada apa-apa itu tinggal hubungi teknis teknisnya datang ke rumah juga bisa ini bukan komosi ya guys ya tapi kenyataannya itu ya waktu dulu rem saya ceket nggak bisa nggak bisa digerakkan mobilnya teknisnya bisa datang meskipun malam-malam itu kedua yang ketiga untuk suku cadang memang di Grand Livina itu mahal guys tapi mahalnya itu memang orisinal ya orisinal suku cadangnya dari misalnya hingga mahal dada yang kawi satu-dua itu yang membuat saya masih mempertahankan ini yang keempat otomatis masih belum punya uang untuk nanti mobil itu aja nih karena beli mobil baru ya apalagi ya masih nanti masih ceket masih ngicil karena berdua punya uang ya akhirnya dipertahankan pakai mobil ini guys itu aja pengalaman dari saya guys untuk pemeriksaan Grand Livina 10 tahun Oke jangan lupa subscribe dan like comment channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh